oke halo guys dan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial yaitu cara update memo versi terbaru dan kali ini saya akan mengupdate versi terbaru dari memo yaitu versi 7.1.6 diupdate pada tanggal bulan 3 Maret tanggal 24 2020 oke di sini kita langsung saja mendownload ini filenya pilih yang ini offline installer ya jangan lupa offline installer kita klik langsung kita download oke sambil menunggu downloadan kita backup terlebih dahulu file app atau game-game kita yang ada di versi sebelumnya kalian buka multi-memo oke kalian buka multi-memo oke kalian klik ini lalu klik export dan tempatkan dimana kalian akan menaruh file ini usahakan usahakan menaruh di kapasitas yang lebih besar oke di sini saya akan menaruh di sini saya buat folder memo backup lalu klik save dan otomatis file memo kita akan terbackup dan kita tunggu sampai selesai file proses backup lama atau tidaknya tergantung kapasitas atau banyaknya game yang kita kita miliki pada versi sebelumnya oke jadi tunggu sampai selesai prosesnya lumayan lama ya tapi kita tunggu saja oke sudah proses download dan proses backupnya oke sekarang kita uninstall versi yang lama kita uninstall di control panel kita klik install kita klik install dan kita cari memonya oke klik kanan uninstall uninstall oke tunggu sebentar oke tunggu sebentar oke klik X dan klik X oke sekarang kita buka file memo yang telah kita download tadi dan kita install memo versi terbaiknya klik kanan lalu run as administrator dan kita taruh directory install dan kita taruh directory installnya dan kita buat misalkan disini saya sudah buat untuk directory penginstalannya disini di memo oke oke masuk ke selesai oke masuk ke selesai oke masuk ke selesai folder dan quick install oke sudah terinstall dan kita close saja kita close kita close kita close kita close jangan dibuka dulu oke terus kita jumpa di memo untuk kita import file app atau game yang sudah kita backup tadi oke kita import disini klik yang atas dan kita cari file memu yang sudah kita backup tadi oke langsung saja kita klik yang atas ini kita delete saja oke importing kita tunggu sampai selesai oke sudah selesai proses exportingnya kita namanya rename dulu oke oke setelah itu klik start kita buka apakah sudah terupdate memu app player nya oke sudah terbuka ceknya disini disini lalu ke about version 7.1.6 dan sudah terupdate don't oke oke thank you thank you till next time oke